Tidak ada age gap nih Dalam live IG kali ini Apa kabar Mbak Alia? Alhamdulillah baik Gimana teman-teman mayban? Alhamdulillah Kayaknya teman-teman juga udah excited nih Mbak Alia Karena dari tadi angka yang nonton live udah naik terus nih Oke Bukanya Mbak Alia hari ini fresh banget sih Abis liburan ya Mbak? Enggak ya Abis sedikit lah keluar Jakarta Biar menghirup oksigen Biar lebih segar gitu kan Kemana Mbak Alia? Menghirup udara segar Kemarin ya abis ikut maybank marathon kan Sama Alia juga Betul maybank Jadi kita bertemu sebelum live Instagram ini Sama-sama kita dalam rute untuk merdeka Dari Itu ya Mbak Alia ya Dari rasa ketakutan kita untuk lari Gini Benar banget Ternyata lari itu Salah satu cara untuk memerdekakan Badan kita juga ya Biar tetap sehat Jantung dan paru-parunya tetap kenceng Terus kuat Dan itu salah satu cara mencegah anti-aging Ya kan? Tentu sebenarnya bukannya wet muda ya Karena yang namanya merdeka itu kan juga harus Dijaga ya gitu Gak selamanya kita bisa merdeka Dan gak selamanya produktifitas kita Atau apapun yang related Kita cuma mikirinnya ke uang gitu Karena ternyata ini lucunya ya Orang-orang itu lebih suka Bayar untuk pengobatan Daripada melakukan sesuatu Untuk pencegahan Jadi lebih suka melakukan tindakan yang Ibaratnya Setelah terjadi Dia baru Baru diobat Tindakan preventif gitu ya Mbak Ya Kayak maintenance Ataupun menjaga segala sesuatu Yang kita konsumsi Ataupun kita lakukan Atau yang seharusnya memang kita lakukan Jadi itu Salah satu hal-hal yang sebenarnya Bikin kita kurang Appreciate ya Dengan apa yang kita punya gitu Oke Tadi udah disinggung sebenarnya sih Sama Mbak Alian Mengenai topik Instagram live malam ini Yang akan dibawakan Dan kita sharing nih Sharing session lah ya Ke teman-teman my friends Mengenai kemerdeka gitu Umpung masih bulan Agustus Walaupun sudah di akhir ya Mbak Di tanggal tiga satu Tapi Hari ini kita mau mencoba Untuk membahas topik Mengenai kemerdekaan Dari dalam diri sendiri nih Melawan Insecurities Dan juga Overthinking Pas banget hari ini Gasa kita adalah Mbak Alia Sebenarnya Latar bakanya Mbak Alia ini Cukup menarik buat aku nih Karena Selain nama yang sama Kita memiliki background yang cukup sama juga Oke Satu malam Maksudnya komunikasi gitu Terus Tiba-tiba Terjun aja gitu Ke dunia finansial gitu Dimana Itu adalah hal yang Cukup Jauh ya Dari apa yang kita pelajari Selama Empat tahun Sebenarnya mungkin Waktu itu sih Bukan keberanian ya Tapi lebih Berbuat Berbakti Kepada orang tua Karena sebenarnya Itu adalah Keinginan dari orang tua aku gitu Coba dong Untuk memulai karir Di dunia perbankan Nah Waktu itu mungkin Sekitar 2010-2013 Nah Aku mulailah Mencoba untuk Memasuki dunia perbankan Yang sebelumnya Nggak pernah Kepikiran sama sekali Dan ini jadi pelajaran juga nih Ternyata Apa yang aku pengen Di umur 20 Dengan apa Yang aku pengen Di umur 30 Itu Berbeda Dan ternyata Dan ternyata Kadang kayak dulu Aku mikirnya Aku pengennya jadi jurnalis Gitu Kenapa Karena selain Aku suka nulis Gitu Kayaknya Exploring sesuatu itu Sangat menyenangkan Tapi Di satu sisi Gitu Waktu itu Orang tua tuh Merasa Kayaknya Kamu harus Nyoba dulu deh Gitu Berkarir di Perusahaan yang besar Yang multinasional Gitu Paling nggak Kamu mencoba dulu Dan at that time Juga aku Nggak pede Nggak pede Dengan kemampuan Aku sendiri Gitu Tapi Nah Aku Anaknya Kalau ditantangin gitu Biasanya Jadi ambi Gitu Karena ada beberapa tes Yang memang harus dilalui Ketika kamu mau Memulai Misalnya Masuk Ada interviewnya Ada tesnya juga Gitu Tapi yang ternyata Yaudah Semua tes itu Berhasil dilewati Gitu Cuma memang ada Preparationnya Nah Pesan aku nih Kayak misalnya Buat teman-teman Yang takut dengan keluar Dari zona nyaman itu I think Ketakutan Ketakutan itu Cuma ada di kepala kamu Gitu Dan di luar sana Tidak semenakutkan itu Gitu Karena kadang menurut aku Pikiran kita itu Jauh lebih Menakutkan Dibanding dengan Dunia yang Sebenarnya Iya Sebenarnya Oh tidak semenakutkan itu ya Tapi pikiran-pikiran kita Yang overthinking Sama insecure itu Bisa kemana-mana Gitu Makanya Aku juga Belajar Percaya Kalau jangan Jangan overthinking Terhadap kegagalan Tapi kamu justru Harusnya overthinking Kalau aku sukses Ini gimana ya Kalau aku bisa Ini ternyata Gimana ya Dan ternyata Apapun Yang belum kita coba Chancesnya tuh Selalu 50-50 kan Bisa 50% Itu sukses Bisa 50% Itu gagal Nah ini Gimana caranya Kegagalan itu Kita minimalisir Sesimpel itu sih Seharusnya Berarti Aku tangkap nih Dari jawaban balik Ada dua protif berarti ya Protif satu Instead of kita mikir Worst case scenario-nya Kita malah mikir Suatu hal yang positif gitu What if I got in What if Ini yang ternyata Yang aku mau gitu Terus protif yang kedua Adalah Lakukan Tindakan preventive Jadi Preparation itu Sudah suatu hal yang penting Supaya kita Mengantisipasi Overthinking Yang gak enak itu Berarti ya Mbak Liyaya Ya Justru Overthinkingnya itu Harus Oh ya Kalau misalnya Gimana caranya Biar ini gak kejadian ya Itu suatu hal yang menarik juga sih Tapi kan banyak juga nih Mbak Liyaya yang bilang Kayak Apa namanya Itu malah jadi suatu hal Yang malah kepikiran Ngejinks gitu Kalau kita terlalu positif Thinking nih di kepala Gitu kan Kayak Mikirnya Oh pasti dapet nih Atau malah dia terlalu positif Gitu Itu malah Hasilnya berbalik Apakah itu Sesuatu yang Menurut aku Menurut aku Enggak ya Gitu Segala sesuatu Hasil itu Justru memang Memperlihatkan Kemampuan dan Preparation yang kita milikin Jadi kadang Aku juga melihat nih Misalnya gitu Kamu jangan minder duluan Sama orang-orang yang Pinter-pinter Atau yang Oh dia pernah kerja disini nih Oh ternyata dia lulusan Apa Universitas ternama nih Oh ternyata dia lulusan luar negeri Gitu Sepandai-pandainya mereka Ketika mereka tidak melakukan Persiapan dengan baik That opportunity itu bisa hilang Karena kita gak pernah tahu Akan berbeda sangat Dengan ketika kamu melakukan Berbagai macam persiapan Gitu Jadi menurut aku Biasanya memang hasil itu Tidak membohongi Resultnya Gitu Dan apapun itu Sebenarnya bisa ditelajari Dan kita asah Gitu Aku Paham sih maksudnya Mbak Ale disini Knowing aku juga Pertama kali masuk Di Kementerian Sekret Juga merasa bahwa Kayak Wah I don't have any Knowledge about I have small knowledge In investment gitu kan Maksudnya aku juga Baru orang yang memulai Melakukan investasi Apalagi umurku masih muda juga Gitu Masih merasa kayak Investasi itu adalah hal yang Baru hit Selama 2020 lah Gitu Di seumuran aku misalnya Jadi It's something new Dan Masuk tuh lumayan Dek-dekan gitu Dan tadi juga Mbak Ale Sempat bahas tentang Masuk ke Pembandingan ikan dengan Oh ada orang yang lebih pandai Atau apa gitu Ada Pireotype gitu kali ya Banyak banget Dimana-mana gitu Tentang dunia investasi Ataupun dunia ekonomi That it is a male dominated industry Menurut Mbak Ale Bagaimana rasanya Sebagai perempuan Mulai memasuki dunia investasi Dan Ekonomi lah In general gitu Itu kan Budaya comfort zone Masuki hal yang baru banget Dan It's a male dominated industry juga Ya Sebenarnya Ini agak lucu kali ya Kalau aku berbicara Dari my point of view Yang bekas Professional juga Gitu Yang aku lihat Memang Ketika kita mencoba Mencapai ke puncak karir Itu memang Lebih banyak Laki-laki Tapi Tapi Kenapa hal itu Seperti itu Karena mungkin Dari budaya Dan culture Yang ada Salah satunya Perempuan itu Diberi keterbatasan Dalam membuat Keputusan Kayak misalnya Misalnya dulu Oh ya aku Aku dulu sebenarnya Pengen banget Jadi arsitek Terus orang tuaku Bilang Ah itu Kayaknya pekerjaannya Cowok banget deh Kurang cewek gitu Kamu nyari Yang aman-aman aja deh Yang behind the desk Atau apa Gitu Jadi selama Kita tumbuh Mungkin gak Mungkin gak terlalu berlaku nih ya Sama anak-anak jaman sekarang Cuma Jaman aku dulu Gitu Orang tua tuh cukup Memegang peranan yang sangat penting Untuk membuat keputusan Terutama buat anak perempuan Dan ini juga Aku melihat Misalnya dalam satu keluarga Ada anak perempuan Dan anak laki-laki Anak laki-laki itu Diberi kesempatan Untuk merantau Keluar kotakan Atau keluar negeri Tapi yang anak perempuannya Gak boleh jauh Deket-deket ya Sama papa mamahnya Seperti itu Jadi untuk membuat Keputusan-keputusan besar itu Susah gitu Dan hal-hal yang kompleks Diasosiasikan Diasosiasikan Bukan untuk perempuan Bukan untuk perempuan Jadi memang Jarang sekali Perempuan bisa Mendominasi Industri Financials ini Tapi yang menarik Selanjutnya Yang aku perhatikan Ya Perempuan itu kan Jiwanya Sangat Full of emotions Gitu Sedangkan Dalam dunia profesional Untuk kamu mencapai karir Tertentu Kamu harus Gak boleh Baperan Ini salah satu Pesan karir Gitu Yang dulu juga Aku ngerasain Kok dia gitu ya Kok dia yang bisa Promote ya Kayaknya gue bekerja Lebih keras Kok ini Gak Yang namanya dunia karir Salah satunya adalah Gimana kamu bisa Think clearly Gitu Dan bertindak Sebagai profesional Gitu Dan profesional itu Menuntut kamu Untuk tidak Sorry to say Baperan Gitu Siapapun yang dipilih Siapapun yang dipromote Itu sudah Melewati Hasil dari Keputusan Berbagai macam Pihak Gitu Emang harus Itu ya Harus mental baja Gitu Not everything Harus Gak boleh mengambil Semuanya jadi personal Gitu ya Mbak Lia Gak enaknya Ya Benar banget Karena Ketika kamu ke atas Kamu mendaki karir itu Yang namanya Profesionalitas itu Keputusannya melibatkan Seluruh bawahan kamu Beserta tim-tim lain Gitu Dan ketika Kamu tidak bisa Berpikir jernih Dan hanya memikirkan Emotional Tentang diri kamu sendiri Kamu tidak akan Pernah dipercaya Untuk membuat Keputusan besar Atas nama tim Dan dipercaya Untuk naik ke atas Gitu Jadi Merdeka lah Dari rasa Baperan Itu ya Oke Pertama Merdeka selain Dari rasa Insecure Dan Overthinking Adalah rasa Baper Gitu ya Tapi Sampai sekarang Masih kebawa Perasaan-perasaan Perhitungan lah Ibaratnya gitu Kok dia ngerjainnya Segini Tapi dia Lebih diapresiasi Apalagi juga kan Apa namanya Kalau kerja tuh Ada BT-BTN-nya Kali ya Ya pasti Pasti yang namanya BT-BTN tuh Selalu ada Gitu Tapi gimana caranya Tetap kamu Bisa berdiri tegak Dan membuat Pekerjaan kamu As a professional Gitu Dan in the end Itu akan kefilter sendiri Kok manusia-manusia Yang Baperan Gitu Sama Ini yang aku lihat Dari Memang yang Teman-temanku Yang karirnya itu Bagus gitu Mereka lebih Bertindak Dan membuat Memberi solusi Gitu Dibanding Menyemengi Kayak kok gini Gitu Buat aku Menyemengi It's okay Karena kadang kita harus Release Emotions juga kan Tapi seberapa lama Kamu mau Menyalahkan keadaan Dan menyalahkan Orang lain Gitu sih Betul Harus Boleh ada waktu kita Melepas emosi Tapi juga ada momen Dimana kita Langsung fokus Ke solusi Dari keadaan Itu sebenarnya Apa sih yang harus dilakukan Gitu ya Ini sebenarnya Berpengaruh juga ya Mbak Lia Ke struggle awal Untuk masuk ke Dunia ekonomi Dan tentunya juga Kalau misalnya kita Berada di Langkup investasi Emosi itu juga Benar-benar Dimainkan ya Pada saat kita Mulai Mempelajari hal baru Dan juga Udah saat masuknya Juga Mau melakukan investasi Juga tuh Emosi dipermainkan Juga ya Mbak Lia Ya jadi Gak cuma di tempat kerja Tapi di dunia Investasi pun Kita juga tetap Harus berpikir Tetap Logis Logis Ya gitu Karena kadang kita Memang misalnya Di dunia investasi Kita dituntut Untuk cut loss Gitu Gak selamanya Misalnya Saham-saham Pilihan kita Ataupun produk Investasi kita itu Berada di jalan yang benar Ataupun berpotensi Up gitu Karena ini adalah Kita versus The market Gitu Bahas lagi nih Kita kembali lagi Ke Straddle Mbak Alia Tadi Tadi Tidak 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 Ini memang Biasanya Instagram Itu sharingnya Jadi keterusan Lalu banyak Yang Dibahas Aku mau Nanya lagi Sama Mbak Lia Waktu Awal Setelah Udah masuk Kedalam Bilihan ekonomi Awal Mula Karirnya Mbak Lia Akhirnya memutuskan Untuk Berarti itu Sebuah Tulisan Tadi juga Kalau aku Lihat dari Masuk ke Sebuah Corporate Dalam dunia Ekonomi And then Memiliki Keputusan Untuk Oke Aku Resign Dan aku Mencoba Membuat Perusahaan Sendiri Ataupun Menjadi Certified Content Jadi Jadi sebenarnya Panggilan Untuk Menjadi Entrepreneur Tuh Tidak Ada Gitu Cuma At that time Aku Adalah Panggilan Jadi Ibu Kali ya Karena Aku Udah Waktu itu Kepengen Punya Anak Kedua Dan Salah Satu Suggestion Dari Dokternya Adalah Coba deh Take off Dari Dunia Kerja Dan Ketika Usianya Sudah Tidak Mudah Lagi Gitu Kayak Oke Kita Coba Ambil Break Tentunya Ini Setelah Melewati Berbagai Macam Pertimbangan Dan Perhitungan Finansial Dan Apa Tapi Benar-benar Tidak Menyangka Ternyata Mengambil Karir Break Itu Mengubah Identitas Kita Gitu Kayak Hah Tadinya Gue punya Jabatan Nih Tadinya Punya Anak Buah Yang Yang Bisa Disuruh Gitu Oh Sekarang Duniaku Sesimpel Ini Gitu Pada Masa Aku Bilangnya Post Resign Blues Gitu Berasa Baby Blues Gitu 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 Apalagi Kalau Udah Akhir Bulan Yang Tadinya Punya Pendapatan Terus Rekeningnya Malah Minus Gitu Karena Uangnya Kepakai Gitu Jadi Itu Buat Aku Susah Banget Tapi Di Satu Sisi Memang Setelah Hampir 8 Bulan Akhirnya Berhasil Hamil Nah Selama Kurang lebih Satu Setengah Dua Tahun Gitu Gak Kepikiran Buat Ngapa Ngapain Tapi Ada Drive Ya Ada Dorongan Kayaknya I need to do Something Dan Awalnya Mungkin Karena Terlalu Takut Biasanya Perempuan Mencari Teman Atau Mencari Partner Jadi Yaudah Coba deh Bikin Sesuatu Rame-rame Sampai Akhirnya Memberanikan Diri Untuk Oh Yaudah Kalau Freelance Sendiri Seperti Apa Jadi The good Things Adalah Ini Percaya Apa Enggak Belajar Jadi Entrepreneur Ataupun Panggilan Freelancer Itu Datangnya Dari Social Media Ternyata Social Media Itu Adalah Satu Karir Baru Yang Dulu Aku Gak Pernah Kepikiran Gitu Untuk Terjun Disitu Gitu Ya Karena Mungkin Sekitar Ketika Aku Lagi Hamil Ataupun Resign Sebenernya Karir Content Creator Itu Banyakan Sebagai Beauty Beauty Blogger Ataupun Fashion Gitu Tentang Finance Investment Iya Ataupun Education Psikologi Gitu Masih Kurang Banget Gitu Dan Mungkin Tepat Kali Begitu 2020 Boom Semua Orang Ngomonginnya Tentang Investment Financials Gitu Berarti Mbak Elia Ini udah Mulai Terjun Dari Times Mulai Masuk Ke Ranah Social Media Itu Di Tahun 2020 Iya Jadi Oke Waktu Waktu Jadi Aku Punya Financial Planner Juga Financial Planner Juga Punya Financial Consultant Gitu Dulu Itu Aku Lumayan Menye Lah Maka Aku Bilang Post Resign Blues Aku Itu Lumayan Panjang Tapi Ternyata Ternyata Ketemu Dengan Orang Financial Consultant Yang Tepat Gitu Justru Berasa Ditampar Tampar Dicambuk Cambuk Gitu Kalau Oh Dunia Lo Mungkin Sekarang Ini Dunia Professional Itu Udah Behind Gitu So Welcoming To The New World Ya Lo Memang Harus Mulai Dari Nol Dan Ini Pelajaran Banget Mungkin Kalau Kita Ada Di Titik Terendah Itu Waktunya Kita Melihat Ada Pintu Baru Apa Nih Gitu Gak Selamanya Kita Harus Gedor Gedor Pintu Yang Ada Di Belakang Gitu Justru Kita Harus Nyari Ada Pintu Apa Ya Gitu Dan Di 2020 Itu Akhirnya Aku Memeranikan Diri Untuk Buka Public Account Tadinya Biasanya Instagram Aku Itu Private I see Aku Juga Merasa Untuk Membuka Instagram Menjadi Public Account Sebuah Stepping Stone Melihat Melihat Dan Menjudge Betul Melihat Dan Menjudge Ngescreenshot Gitu Kan Dikit Lah Ya Dan Sebenernya Yang Lebih Ini Ketika Kau Membuka Public Profile Gitu The Competition Itu Is Real Itu Lebih Keterbukaan Lebih Kelihatan Siapapun Can Posting Their Achievement Ataupun Pencapaian Many Things Gitu Jadi Makanya Terasa Banget Kadang Ada Rasa Insecure Atau Overthinking Kok dia Bisa Ya Kok dia Ini Ya Gitu